Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fans Lifestyle Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang terus setia dan bersama di dalam channel ini Selamat datang diucapkan kepada yang baru di dalam channel ini Sedera-sedera, sekian lama kita mendengar Bahkan sejak penubuhan kerajaan perpaduan, sejak tampuk kuasa Di bawah pimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim Kita dapat lihat pekerjaan SPRM yang semakin negresif Dan kita juga mendengar ada sindiket yang dijatuhkan Sindiket yang dibocorkan Penangkapan kepada beberapa VIP Bahkan ahli-ahli politik juga terlibat dengan rasuah Berkaitan dengan ini, sudah pasti beberapa nama yang kita dengar Yang dikaitkan dengan menyakau duit kerajaan, duit rakyat Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir pun ada disebut Beberapa nama yang berprofil tinggi Seperti Tunday Mzainuddin Seperti Tan Sri Muden Yassin yang didakwa di mahkamah berkaitan dengan Projek Janawi Bawa Dan beberapa lagi ahli politik yang lain Berkaitan dengan ini, tuan-tuan rupuan Akhirnya SPRM dalam satu kenyataan terkini bertarik 4 September Diumumkan oleh Tan Sri Azambaki, Ketua Peserujaya SPRM sendiri SPRM fokus usaha kebengkrapan Maafkan saya SPRM fokus usaha bengkrapkan pesalah rasuah Kembalikan aset kerajaan Nah, persoalan yang timbul adalah Kalau Muhyiddin, Mahathir, Dem Zainuddin Dan mana-mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah Adakah mereka benar-benar akan menjadi bengkrap Sesuai dengan usaha daripada SPRM ini Pendekatan penyiasatan dan perisikan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia Perlu diperkukuh dalam usaha Mengesan aset yang dicuri oleh penjenayah rasuah Kata Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki Beliau berkata Operasi SPRM kini lebih fokus kepada Bukan sahaja menangkap pesalah rasuah Dan mendakwa mereka di mahkamah Tetapi juga membengkrapkan mereka Adakah dengan ini beberapa nama-nama besar Yang kini didakwa di mahkamah Kini terlibat dengan rasuah Yang terlibat dengan kes mahkamah Contohnya Sanofsi sendiri Berkaitan dengan RII Adakah beberapa nama besar daripada PN Ataupun mungkin ada ahli politik yang lain Yang bukan daripada PN Adakah mereka akan dibengkrapkan oleh SPRM Itu menjadi persoalannya Adakah SPRM akan menemukan timbunan uang ringgit Yang mereka telah curi sebelum ini Semasa berkuasa Nah itu yang menjadi persoalan Untuk tahun ini sahaja Kita dapat mengembalikan RM 1.3 bilion Jumlah aset penjenayah Dan duit itu Kita bagi balik kepada kerajaan Wow Ini satu kemenangan dan kredit baru kepada Anwar Ibrahim Kalau boleh semua agensi penguatkuasa Bukan sahaja berusaha Menggembleng tenaga Selain menangkap jenayah Tuduh di mahkamah Tetapi kita juga merampas semula Harta penjenayah yang dicuri Adakah ini sebenarnya maksud Anwar Ibrahim Sebelum ini di dalam ucapan-ucapan beliau Yang meminta ataupun mahu Semua aset yang pernah dicuri Oleh pemimpin yang lama untuk dikembalikan Dan akhirnya Azam Baki Telah membuat kenyataan Untuk tahun ini sahaja Kita dapat mengembalikan RM 1.3 bilion Jumlah aset penjenayah Dan duit itu kita bagi balik kepada kerajaan Wah Syabas dan tahniah SRM dan kerajaan perpaduan PMX Mungkin inilah satu penyebab Yang perlu Dilihat Satu sebab yang perlu dilihat oleh rakyat Malaysia Bahawa Anwar Ibrahim memang layak Memimpin kerajaan Memimpin Malaysia Sehingga beberapa penggal lagi Kerana ini adalah satu usaha yang sangat murni Untuk mengembalikan duit rakyat Yang pernah dicuri Sebelum ini Yang pernah disakau sebelum ini Menurut Azam Baki Saya nak bankruptkan mereka Penjenayah rasuah Dan ini boleh mendatangkan rasa takut kepada mereka Supaya berfikir banyak kali Dalam melakukan jenayah rasuah Ini satu kejutan besar Untuk semua kaki-kaki sakau Kalau memang beberapa nama saya sebut sebentar tadi Memang sebenarnya bersalah Sudah pasti ini menakutkan mereka Saudara-saudara Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Untuk anak-anak banyak anak dihormati Saudara-saudara Seringkali kita mendengar Tangkapan Pendakwaan Tahanan dilakukan oleh SPRM Sesuai dengan Keinginan Anwar Ibrahim Misi Anwar Ibrahim Untuk membersihkan Malaysia Daripada rasuah Supaya semua kaki-kaki sakau Di Malaysia ini Akan dihapuskan Dan Aktiviti rasuah Ataupun gejala rasuah ini Akan dibersihkan Di Malaysia Korupsi-korupsi ini Akan dibersihkan Dan saudara-saudara Akhirnya SPRM Kita dapat melihat Dan mendengar Beberapa berita baik Tangkapan berlaku Pendakwaan berlaku Terkini pula Satu tangkapan Daripada SPRM Yang pasti Mengujudkan Kepimpinan politik Di seluruh Malaysia Melalui perkongsian Daripada Malaysia ini Bertarik 3 September SPRM Tahan 32 individu Termasuk Dokter pakar Di Pulau Pinang Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia SPRM Menahan 32 individu Termasuk Tiga pegawai Perubatan di Pulau Pinang Bagi membantu Siasatan Berhubung Kartel Yang dikatakan Telah memalsukan Tuntutan Hilang upaya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Di negeri itu Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Ketika dihubungi Bernama Mengesahkan Penahanan itu Dan berkata Mereka yang ditahan Ialah Dua pegawai Perubatan Kanan Hospital Kerajaan Dan seorang Doktor pakar Hospital Swasta Saudara-saudara Untuk maklumat Tambahan Sahaja SPRM Lalui Azambaki Telah membuat Ataupun mengumumkan Berita baik Di mana Tahun ini Saja SPRM Telah Mengembalikan RM1.3 Bilion Jumlah Aset Penjenaya Dan duit itu Dibagi balik Kepada kerajaan Ini satu kredit Baharu untuk Anwarin Perhimp Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Ketika dihubungi Mengesahkan Penahanan itu Terhadap 32 individu Dan ini bagi saya Pasti tangkapan Mengejutkan Beliau berkata Kesemua 32 individu itu Terdiri Daripada 19 Pencarung Perkeso 8 Ejen Pegawai Perubatan Dan 2 rana Itu ditahan Dalam siri Serbuan Oleh SPRM Baru-baru ini Maknanya Ada serbuan Berlaku Kebanyakan Pencarung Yang ditahan Itu Bekerja Dalam sektor Kilang Dan pelabuhan Di negeri ini Dan kami Menjangkakan Untuk membuat Lebih banyak Tangkapan Ketika siasatan Kes itu Berjalan Ada antara mereka Termasuk doktor Akandiriaman Di mahkamah Manakala Yang lain Telah dibebaskan Selepas direkodkan Keterangan Mereka Azam berkata Pihaknya Memberi tumpuan Terhadap perkara itu Selepas Pendedahan Di Dewan Negara Julai Lepas Kami memandang Serius perkara itu Dan mula Meneliti Dakwaan Yang dibuat Tontonan Apa komen Anda Berkaitan dengan Isu ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Terima kasih telah menonton